Di era globalisasi sekarang ini, tantangan tugas yang akan dihadapi personil Polri ke depan tentunya tidaklah mudah. Keberadaan Polri sebagai aparatur negara dan pelayan publik sangatlah membutuhkan profesionalisme dari personilnya. Karenanya, profil Polri yang profesional, modern dan terpercaya terus diupayakan untuk ditingkatkan. Berkaca pada data dan fakta yang ada, bahwa dari 28.000 personil bintara Polri Polda Jawa Tengah, baru 8.000 personil bintara yang telah mengikuti kejuruan. Ditambah pula dengan tidak adanya data aktual kompetensi masing-masing personil, sehingga cukup berpotensi menumbuhkan KKM, di mana selama ini dalam penunjukkan peserta dikbang spes lebih cenderung subyektivitas. Polda Jawa Tengah, khususnya Biro Sumber Daya Manusia menyadari betul hal tersebut. Berdasarkan pada kebijakan dan program dari pimpinan Polri, yaitu promoter dan sembilan program prioritas Kapolri. Maka Biro SDM Polda Jawa Tengah mencoba sebuah terobosan baru, dengan meluncurkan sebuah aplikasi program bernama e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam SDM, ikhlas melayani, tulus melindungi. Dalam rangka memujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya, Polda Jawa Tengah meluncurkan program terobosan kreatif e-learning. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kelewasan dalam waktu kapan saja oleh siapa saja dapat menggunakan aplikasi ini dalam rangka meningkatkan kemampuan dan pengetuan anggota Polda Jawa Tengah. Program e-learning, sebuah program yang didesain untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan prinsip yang menjunjung tinggi bersih dari tindakan nepotisme, transparan, akuntabel, serta humanis. Diharapkan akan mampu memberikan pelayanan di bidang SDM yang lebih baik, lebih adil, dan terpercaya. Dengan program e-learning ini, personil Polri dapat mengikuti uji kompetensi secara online, sesuai dengan bidang kejuruan yang dipilihnya. Sehingga peningkatan kemampuan intelektual maupun kemampuan teknis kepolisian di lapangan dapat dengan mudah diketahui. Selain itu, dengan program e-learning ini memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang rekrutmen Polri yang mudah dipahami. Khususnya bagi para generasi muda, para calon peserta seleksi rekrutmen Polri yang bercita-cita menjadi bayangkara sejati. Dengan diluncurkannya program e-learning ini, semoga bermanfaat bagi anggota Polri khususnya dan masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SDM Kepolisian daerah Jawa Tengah senantiasa menjadi lebih baik.